Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 10 atau iPhone X jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kode sandinya atau lupa kunci layarnya kita akan coba untuk mengatasi kasus lupa kunci layar pada iPhone X ini dengan melakukan flashing full firmware menggunakan kabel data dan komputer langsung aja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kemudian kita pastikan dulu handphone ini bisa masuk ke recovery mode caranya adalah kita hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan iPhone ini tekan tombol power kemudian kita pilih geser dan matikan selanjutnya ketika handphone mati dengan cepat kita menekan tombol volume bawah dan tombol power tekan dan tahan terus saja jangan lepaskan sampai muncul logo Apple di layarnya walaupun sudah muncul logo Apple kita tetap menekan dan menahan tombol volume bawah dan tombol power sampai masuk ke tampilan recovery mode sudah muncul logo Apple nya tahan terus tekan volume bawah dan tombol power nya jangan kita lepaskan dulu kemudian akan ke tampilan blank lagi tetap tekan tombol volume bawah dan tombol power nya sampai iPhone ini masuk ke tampilan recovery mode seperti ini oke ketika handphone bisa masuk ke tampilan recovery mode seperti ini berarti dengan mudah bisa kita lakukan flashing full firmware nya kita lepaskan dulu iPhone ini dari komputer kita lepaskan kabel datanya kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk firmware nya sudah aku siapkan disini dan link download nya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan teman-teman download dulu firmware nya untuk iPhone 10 atau iPhone X ini versi iOS yang aku gunakan adalah iOS 16 kemudian untuk tool flashing nya kita menggunakan Triutool jadi bagi teman-teman yang belum menginstall Triutool dan tidak tahu cara install nya silahkan simak juga tutorial cara download cara install Triutool sudah aku taruh di bawah video ini juga pada kolom deskripsi selanjutnya ketika semuanya sudah siap maka tinggal kita hubungkan saja handphone ini ke komputer menggunakan kabel data dan sekarang iPhone nya sudah terbaca oleh Triutool ada keterangan iDevice Connected bisa kita klik OK dulu kemudian untuk proses flashing nya atau sebelum kita flashing kita pastikan dulu bahwa iPhone ini tidak aktif fitur pencarian perangkatnya atau iPhone ini tidak aktif iCloud nya jadi kita bisa cek dengan cara menggunakan serial number bisa kita klik di bagian serial number ini kemudian setelah kita klik otomatis dia terkopi dan kita pastikan untuk mengecek status pencarian perangkatnya menggunakan website iunlocker.com slash check underscore iCloud dot php kemudian pastikan di kolomnya dan kita klik periksa kita tunggu sebentar nanti kita akan lihat hasilnya apabila fitur pencarian perangkatnya aktif maka tidak jadi kita flash namun apabila ternyata fitur pencarian perangkatnya off atau non aktif seperti ini maka bisa dengan aman langsung kita flashing full firmware nya serial number sekian fitur find my iPhone nya adalah off artinya pencarian perangkatnya non aktif maka dengan aman kita bisa melakukan full flashing firmware tanpa takut iPhone ini akan terkunci ID iCloud nya namun jika find my iPhone nya on teman-teman bisa melakukan full flashing firmware namun dengan syarat harus hafal ID dan juga password iCloud nya jika tidak tahu password ataupun ID iCloud nya sebaiknya jangan lakukan flashing atau iPhone akan terkunci oke langsung saja kita masuk menu go flash untuk proses flashing nya kemudian kita pilih firmware yang sudah kita download tadi atau langsung kita pilih di bagian select local firmware dan kita inputkan firmware iOS yang sudah kita download tadi klik menu import pada bagian select local firmware kemudian arahkan dimana tadi kita menyimpan firmware iOS untuk iPhone X nya kebetulan tadi aku taruh di desktop di folder bahan dan ini file nya kita pilih kemudian klik open sampai imported seperti ini kemudian di bagian bawah flash tool nya atau triu tools nya kita pilih quick flash mode kalau sudah kita pilih bagian ini langsung saja kita flashing dengan cara kita klik menu flash klik lagi menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai untuk durasi flashing kira-kira memakan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit atau bahkan bisa lebih cepat ya kita tunggu saja sampai proses flashing nya selesai ketika kita melakukan flashing full firmware pada sebuah iPhone maka seluruh data yang ada pada internal memori iPhone ini akan hilang tanpa terkecuali baik itu foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang kecuali teman-teman pernah melakukan backup data melalui iCloud maka nanti ketika kita meloginkan kembali iCloud nya ketika kita melakukan verifikasi iCloud nya semua data yang pernah kita backup ke server iCloud bisa kita recovery lagi kembali ke memori iPhone nya namun bagi teman-teman yang tidak meloginkan iCloud ataupun bagi teman-teman yang tidak pernah melakukan backup di iCloud maka semua data akan hilang yang jelas iPhone ini nanti akan bersih lagi termasuk kunci layarnya namun resikonya yaitu cuma satu tadi ya data-datanya hilang dan seperti yang sudah kita warning di awal tadi apabila ternyata ID iCloud nya tidak tahu atau lupa dan juga password nya maka jangan sekali-kali melakukan flashing pada iPhone atau iPhone akan terkunci dan tidak bisa kita gunakan sekarang proses flashing nya sudah selesai congratulations, clean flash completed kemudian iPhone otomatis restart seperti ini muncul tampilan loading bar sebuah garis putih berjalan ke kanan di bagian bawah logo Apple nya kita tunggu saja sampai proses loading nya selesai dan kalau sudah selesai akan masuk ke tampilan Hello Screen seperti ini sekarang langsung saja kita setup iPhone ini kita pilih bahasa kemudian pilih wilayah atau negara kita tunggu sebentar sampai loading mengatur bahasa selesai kemudian atur secara manual kita tunggu sebentar pilih jaringan wifi jadi seperti ini untuk mengaktifkan iPhone ini atau untuk melakukan setup pada iPhone kita harus menghubungkan iPhone ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler disini aku hubungkan iPhone ke jaringan internet via wifi selesai dan ini dia diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone ini setelah selesai kita langsung masuk ke tampilan data dan privasi apabila ternyata kita masuk ke halaman verifikasi akun Apple nya maka teman-teman silahkan login kan ID iCloud dan juga password nya kebetulan karena iPhone ini tidak aktif fitur pencarian perangkatnya maka tidak ada tampilan verifikasi untuk meloginkan ID Apple atau ID iCloud nya sehingga kita bisa melakukan setup iPhone ini sampai ke tampilan menu oke kita lanjutkan saja setup nya bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu dan perhatikan iPhone sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu jadi ini adalah iPhone X iPhone 10 sudah berhasil kita atasi lupa kunci layarnya dengan melakukan full flashing firmware dengan versi iOS 16.0.2 terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota jumpa langsung selamat menikmati